lihat video saya aplikasi Camtasia Studio kita ingin merekam aktivitas layar atau record screen kalau di hape ada, kalau di komputer itu untuk tutorial bagusnya menggunakan Camtasia Studio jadi Camtasia Studio ini aplikasi untuk merekam layar kelebihan dari Camtasia Studio ini hasilnya bagus, bisa merekam suara yang ada di komputer langsung, jadi kalau aplikasi-aplikasi lain itu terkadang tidak bisa merekam suara yang ada di dalamnya, untuk Camtasia ini hasilnya bagus, juga dilengkapi dengan video editing juga untuk merekamnya, jadi ini ketika kalian baru buka, nanti tampilan jendela awal seperti ini untuk merekam, disini ada tombol record the screen, nah kalian klik jadi kita disini menggunakan Camtasia 8 kalau kalian baru belajar, mungkin untuk instalasi lebih mudahnya Camtasia 8, kalau misalnya nanti ingin yang terbaru Camtasia 2018, ya tidak apa-apa silahkan aja, nanti kita juga akan buatkan video tutorialnya untuk yang Camtasia 2018 oke, misalnya saja saya ingin membuat tutorial mengenai Adobe Photoshop, nah disini ada contoh ya, ada jendela Adobe Photoshop nanti kita akan belajar, bagaimana sih untuk membuat video tutorial yang bagus dan keren, ya seperti itu oke, untuk memulainya, jadi disini ada ada apa namanya ada custom screen ya, jadi bisa di, apa namanya, diambil satu layar penuh, atau custom screen, misalnya contohnya seperti ini ya, nah saya ambil, nah ini saya perkecil, nah kalau kalian bisa di satu layar juga tidak apa-apa jadi ini ini saya taruh di atas saja oke, misalnya seperti ini untuk memulainya, kita bisa tekan tombol rekam, disini ada webcam ya, kalau webcamnya saya hidupkan, ya berarti hidup webcamnya, kalau audionya ini untuk merekam suara yang dari luar suara kita, ya suara kita oke, langsung saja kita coba ya buat tutorial sederhana nanti kita edit sampai kita export, nanti sampai hasilnya kita lihat, nah kemudian video tersebut juga bisa di upload nanti di youtube, nah seperti itu oke, langsung saja kita coba mulai kita tekan tombol rekam, ya nah jadi untuk menghentikannya, nanti ditekan tombol F10 atau ada tombolnya, ya oke, kita mulai saja oke, baik teman-teman kali ini kita akan coba membuat video tutorial mengenai Adobe Photoshop bagaimana menyeleksi sebuah objek yang pertama, kita seleksi dulu menggunakan Magnetic Lasso Tool nah, kalian klik diarahkan ke benda yang ingin diseleksi oke, ketika sudah untuk memindahkannya menggunakan Move Tool teman-teman, kita geser kita tarik, kita lepaskan nah, kemudian disini jangan lupa dikecilkan bebeknya nah, seperti itu jadi begitu teman-teman caranya untuk membuat bebek kemudian disini juga bisa kita duplikat duplikat layer, ya jadi dua teman-teman kalau kita tarik ke bawah nanti jadi bayangan seperti itu, ya nah, disini kita kecilkan fill dan opacity-nya sehingga seperti bayangan teman-teman itu saja tutorial seterhana dari kami teman-teman sampai bertemu minggu depan, ya kalau sudah bisa diklik tombol stop, ya ketika diklik tombol stop nanti disini ada preview-nya juga oke nanti kalau sudah jangan lupa disini disimpan nah, kelebihannya setelah kita simpan disini langsung kita bisa edit ya langsung bisa kita edit nah, nanti disimpan dimana misalnya latihan photoshop nah, seperti itu ya nah, saya taruh di video saya simpan nah, nanti langsung otomatis nah, ini saya close saja oke jadi, nanti langsung bisa langsung ada video editor-nya disini ya kalau kita play nanti video kita langsung play oke jadi, disini ada dua nanti ya ada video dan juga audionya nah, yang audionya ini ya dihapus gak apa-apa ya nah, itu hanya ini saja oke, bisa di play nah, biasanya kelemahannya ya kelemahannya apa namanya orang-orang yang bikin video tutorial di youtube itu suaranya terlalu kecil teman-teman ya sehingga yang mendengarkan itu kadang ini ngomong apa ini ya kurang besar ya jadi, supaya bagus disini diatur audionya teman-teman ada audio ada enable volume level jadi level volumenya itu dinaikkan bisa medium ini saya medium ya coba saya naikkan wah ini sudah 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 keras teman-teman ya nah, perbedaannya itu ya oke, kita mulai saja oke, baik teman-teman kali ini kita akan coba membuat video tutorial mengenai aduk photoshop bagaimana menyeleksi sebuah objek yang pertama kita seleksi dulu oke, jadi seperti itu yang lebih bagus lagi yang lebih bagus lagi setiap video tutorial kita itu kita beri background musik jangan lupa ya jangan lupa background musik supaya pak untuk menarik jadi orang itu tidak bosan hanya mendengarkan suara kalian saja ya misalnya nih disini ya ya wah ini saya beri background musik seperti ini saya taruh ya background musiknya jangan terlalu keras agak diturunkan kalau saya play tombol 10 atau ada tombol oke kita mulai saja oke baik teman-teman kali ini kita akan coba membuat video tutorial mengenai aduk photoshop bagaimana menyeleksi sebuah objek yang pertama kita seleksi dulu menggunakan memenai tinggal sejul kalian pulih diarahkan kalau misalnya musiknya terlalu keras agak dikecilkan jadi diatur bagaimana supaya video tutorial kita enak gitu loh dilihat dan juga didengar dilihatnya menggunakan untuk teman-teman kita desain kita tarik kita lepaskan nah kemudian disini jangan lepas desain kan seperti itu jadi begitu teman-teman barangnya untuk membuat oke kemudian oke seperti itu ya jika sudah selesai ya ini nanti disamakan ya nanti disamakan nah ini untuk memotongnya disini ada split ya ini tinggal dihapus yang tidak perlu ditekan tombol del wah sangat mudah sekali ya nah kemudian untuk menjadikannya sebuah video disini ada tombol produce and share ya artinya nanti kita produksi dan kita bagikan nanti klik tombol produce and share nah sangat mudah sekali ya di apa namanya di kantor saya studio ini sangat mudah sekali ya bisa memotong menambahkan seperti itu jadi untuk bagi kalian yang pemula sangat mudah sekali oke kemudian disini yang kita pilih ya ada beberapa video ya nanti kita jadikan MP4 only ya yang 72 atau 100 1080 saran saya untuk video tutorial supaya bagus kalau di youtube ya nah itu pilih yang 1080 ya tapi kali ini karena untuk coba-coba saja nah kita coba ya biar cepat nanti rendernya menggunakan yang 80 480 kemudian disini ya ini ini ada folder nya nanti misalnya ditaruh di mana saya taruh di video atau di ya musik lah di musik ya judulnya misalnya latihan atau tutorial foto photoshop awal mp4 nah saya simpan kalau sudah saya finish kemudian nanti proses rendering teman-teman ya jadi kita tunggu sampai proses rendering selesai nanti ketika selesai otomatis videonya akan play sendiri atau jalan sendiri nanti kita tunggu aja oke kalau sudah ini kita lihat kalau sudah dia otomatis play ya ini dalam bentuk file nya tadi ya oke jadi seperti ini jadinya ya oke nah kemudian kalau sudah di finish silahkan disimpan kemudian untuk memotong bagian misalnya ada bagian yang salah atau tidak perlu misalnya disini ya ada bagian yang salah oh ternyata kita salah kita ulangi lagi ya ya kita potong aja untuk memotongnya ini digeser-geser ya digeser ini tombol untuk kalau kesini itu lebih kecil ya timelinenya track nya atau track ya kalau lebih ke kanan itu lebih besar ya misalnya kita memotong ya oh di bagian ini ada yang yang salah mungkin ya saya potong saya klik timelinenya dulu kemudian di klik tombol split tempat ini sudah terpisah ya terpisah kemudian disini juga ada yang salah sampai sini salahnya sampai sini ya kita klik tombol split dia sudah terpisah ada tiga bagian nanti yang tengah misalnya tidak kita perlukan ya kita hapus saja cukup mudah sekali misalnya layarnya ingin memperkecil memperbesar ya ini di perkecil saja bisa seperti itu mudah sekali bisa ditarik-tarik layarnya disini dan juga bisa dikurangi atau dilebihkan disini ada crop misalnya yang bawah ini yang bawah ini tidak saya tampilkan atau yang sini tidak saya tampilkan nah ini mudah sekali ya jadi seperti itu teman-teman nah sangat mudah sekali simple bisa dipelajari ya ini cara mengeditnya di di Camtasia untuk menambahkan musik juga bisa klik menu import import ya nanti ada musik misalnya ya ada musik atau ada video lain ditambahkan video lain mungkin nah bisa ditambahkan di import nah kemudian untuk menambahkan tag bagaimana untuk menambahkan tag misalnya disini saya ingin menambahkan wah nanti seleksi menggunakan misalnya ketika kita klik tombol tool ya disini kita ketikkan seleksi menggunakan magnetic lasso tool untuk memperbesar nah disini ada di library ini ada contoh-contohnya juga ya nah ini ada contoh-contohnya juga ada anime title ini ya untuk di awal-awal awal-awal tutorial kita misalnya kita beri judulnya apa nah ini kita perkecil nah coba kita geser nah kita beri judulnya disini ada beberapa tema teman-teman ya ada beberapa tema nah ini temanya seperti ini ada judul atau yang seperti ini ya macam-macam temanya bisa dipilih nah misalnya saya pilih ini ya saya taruh disini temanya saya geser saya paskan ini temanya hop nah kita dua kali aja nanti disini judulnya kita ketikkan judulnya misalnya tutorial photoshop nah seperti itu jadi nanti kalau kita play tutorial photoshop seperti itu ya kalau terlalu lama oh ya ini digeser aja kalau terlalu lama nah ini terlalu lama digeser sampai sini hop nah ini videonya videonya tinggal digeser untuk menambahkan text menambahkan text untuk menambahkan text misalnya disini seleksi ya disini ada library dibawah sendiri ada text nah ini ada title ya nah title nah ini contoh-contoh textnya ya nah oke disini titelnya kita tarik kita arahkan ke timeline yang aktif nah kalau kita play nanti muncul hop kita ingin titelnya ini tidak ada ini fill fill itu isinya kita no fill nah dia hanya tulisan saja warnanya apa misalnya merah tulisannya nah saya buk dulu tulisannya saya merah magnetik lasso tool oke kalau terlalu besar ya di kontrol A di blok ini ukurannya teman-teman 36 misalnya seperti itu ini kita taruh di bawah seleksi menggunakan magnetik nah magnetik lasso tool seperti itu ya oke jadi seperti itu pengaturan sederhananya untuk apa namanya Camtasia Studio mudah-mudahan kalian bisa pelajari di rumah ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat oke itu saja dari saya saya cukup sekian saja kalau ada kurang lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya kalau masih ada pertanyaan bisa tuliskan komen di bawah oke sekian terima kasih